pekerjaannya ngambur ya seperti yang disampaikan tadi itu merupakan daerah lesengan aku mbak datanya ada 24mm sampe 26mm per tahun penurang ya mbak lagi rame tuh mengenai batu jomba yang baru selesai di asfal sehari atau dua hari kemudian rusak biasa netizen nanyanya ke gue karena gue baca di kolom-kolom komentar di youtube dimana jalan tersebut viral lagi setelah diperbaikin katanya ya itu karena pergerakan tanah ya itu karena memang di lempengan gempa atau gak so-so tau deh so tau ini ada fotonya atau videonya cuplikannya ini yang di batu jomba sehari atau dua hari setelah pengasfalan data statistik yang ada yang pernah dijelaskan oleh pak bupati waktu kita sama-sama telekonferensi di interview di tv1 pergerakan tangan di batu jomba itu 24 mili per tahun jadi kalau 24 milimeter dibagi 365 hari itu pergerakannya komanol sekian mili tidak mungkin asfal sampai hancur retak sehari dua hari jadi jangan sok tau bahwa itu di lempeng ini lempeng itu itu namanya sesat yang terjadi adalah kemungkinan dua hal pekerjaannya tidak sempurna dia punya pengerasan tanahnya pengerasan fondasinya tidak sempurna jadi ada penurunan saat ada penurunan pecahlah asfal yang di atas nah kalau saya lihat video dan foto-fotonya melar melar karena ada beban yang lewat dan juga di bawahnya soft kurang padat terjadilah melar jadi mixnya juga kemungkinan tidak sempurna jadi kemungkinan dua hal itu campuran asfalnya tidak sempurna jadi dia tidak kuat atau memang fondasinya kurang padat atau kombinasi dari dua-duanya artinya pekerjanya ngawur jadi bukan karena lempengnya kalau dia rusak mungkin satu tahun kemudian 24 mili itu masih sedikit loh 2,4 cm pergerakan jembatan aja bisa sampai 5 cm loh pergerakannya loh yang diantisipasi makanya bisa bikin sambungan dan gak apa-apa tuh jadi kalau dibikin asfal pergerakannya 24 mili per tahun itu seharusnya tidak akan rusak satu-dua hari saran saya kepada dinas klaim garansi karena setahu saya ada garansi atau ada retensi atau mungkin pembayarannya 30 hari 60 hari masih sempat diklaim garansi segera minta vendornya perbaiki pertama perkuat dia punya fundasi dipadatin lagi habis itu di asfal ulang dan waktu pengaspalan ada konsultan atau pengawas atau juga owner pihak PUPR untuk mengawasi di pabrik IMP nya supaya formulanya campurannya sempurna sesuai DMJ desain mix job paham gak sampai sini kalau gak paham silahkan hubungin saya kecuali 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 Terima kasih.